Sampai jumpa di video selanjutnya. Adakah keistimewaan atau adakah sesuatu yang terkait dengan sahur yang belum banyak diketahui orang? Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan orang sudah tahu. Tapi ya kita mengulangi ya. Pertama, sahur itu anjuran. Anjuran Nabi. Bahkan ada hadis Allah berserta malaikatnya bersalawat. Yakni melimpahkan rahmat dan mendoakan orang-orang yang sahur. Nabi juga berpesan bahwa bersahurlah walau hanya sebiji korna atau seteguk susu. Bahkan sahur itu dalam konteks yang berkata bahwa kuat sampai buka. Bahkan sahur itu memang pada dasarnya diistilahkan dengan makanan ringan. Makanan ringan ini. Jadi tentu ada selain makan yang diharapkan diperoleh dari bangun malam sahur. Bukan hanya bagi yang makan lumayan, bukan hanya untuk memberinya kekuatan, berkuasa. Tapi yang pertama, membiasakan diri bangun malam. Membiasakan diri untuk tidak melaksanakan rutinitas kita. Orang itu terbelenggu oleh rutinitasnya. Nah dengan sahur, dia melawan rutinitas itu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat. Itu sahur. Yang kedua begini. Kita diminta merenung sebenarnya. Itu sebabnya sebaiknya niat itu bukan kita tancapkan di dalam hati di awal Ramadan atau pada malam setelah terawih. Tetapi justru lebih baik ditancapkan sewaktu kita sahur. Niat harian berpuasa. Nah harian. Itu niat dianjurkan agak bahkan Imam Syafi'i berkata harus setiap malam. Niat berpuasa. Niat berpuasa. Dan itu baiknya di saat sahur. Di saat saat sahur. Karena apa? Mari kita lihat. Niat itu fungsinya introspeksi. Saya besok mau puasa. Kemarin saya sudah puasa. Tapi kerasanya ada yang kurang. Ya kan? Ada yang kurang. Saya ingin sempurnakan yang kurang itu besok. Kemarin sudah bagus. Tapi saya ingin tingkatkan. Itu besok. Dan tentunya jangan hanya bangun untuk makan lantus tidur. Dengan sahur. Kemudian ada imsak. Imsak itu sebelum subuh. Nah di waktu imsak itu dianjurkan kita melaksanakan sholat sebelum fajar. Biasanya kita bangun azan. Ya tau? Sudah hilang. Itu sunnah yang diajarkan nabi untuk sholat sebelum fajar. Dengan sahur waktu. Waktu yang kita peroleh dari sahur itu. Di samping merenung. Boleh jadi membaca Al-Quran. Boleh jadi mendengar nasihat. Boleh jadi ini dan sebagainya. Jadi itu sebenarnya tujuan dari sahur. Bukan hanya sekedar untuk mengumpulkan kekuatan. Bukan untuk mengumpulkan kekuatan. Tapi tradisi nabi ketika sahur memang hanya makan secukupnya. Sedikit saja. Ya makan secukupnya. Beliau makan korma mungkin. Dua tiga biji. Paling banyak tujuh biji. Paling banyak itu. Dan susu. Memang nabi bisa berpuasa tanpa sahur. Itu kalau bukan di bulan Ramadhan. Biasa nabi SAW di pagi hari bertanya pada istri beliau ada sarapan. Tidak ada. Terus beliau berkata kalau begitu saya puasa. Jadi puasa sunnah bisa niatnya waktu sudah berlalu subuh. Subuh kalau sunnah. Tapi kalau puasa wajib harus sebelum melaksanakan puasa itu. Jadi harus di waktu sahur itulah kita. Waktu di waktu sahur. Oke. Jadi itu keistimewaan dan keunggulan sahur. Bukan hanya untuk. Tapi terutama untuk merenung dan introspeksi. Untuk merenung dan introspeksi. Saya kira itu. Itu yang terpenting. Dan itu yang membedakan kata nabi puasa kita dengan puasa umat-umat yang lain. Kita punya sahur. Yang lain tidak punya sahur. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Itu yang membedakan. Jadi bangun sahur lah walaupun kuat. Walaupun kuat. Walaupun berasa kuat tetap bangun sahur. Bangun sahur. Oke. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Ya menyaksikan di saat sahur. Terima kasih. Jangan lupa niat. Kita ketemu lagi besok insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.